Mahasiswa di Aceh berunjuk rasa pada Rabu 27 Desember menuntut pemerintah mengusir pengungsi rohingya yang jumlahnya semakin banyak. Protes ini terjadi ketika polisi menetapkan lebih banyak tersangka dalam perdagangan manusia terhadap pengungsi. Hal ini disorot sejumlah media asing diantaranya Al Jazeera, Associate Press, dan DW. Dalam berita berjudul Indonesian Student E-Fix Rohingya from Shelter Demanding Deportation, Al Jazeera menyorot lebih dari 1.500 warga rohingya yang melarikan diri dari serangan kekerasan di Myanmar lalu meninggalkan kamp pengungsi yang penuh sesak di negara tetangga Bangladesh. Warga rohingya yang terus mencari kehidupan yang lebih baik di tempat lain akhirnya tiba di Aceh sejak bulan November. Al Jazeera menulis bahwa mereka menghadapi permusuhan dari sesama muslim di Aceh. Sekitar 200 mahasiswa melakukan protes di depan gedung DPRD Provinsi di Banda Aceh, Ibu Kota Aceh menyerukan kepada anggota parlemen untuk menolak etnis rohingya dengan mengatakan bahwa kehadiran mereka akan membawa pergolakan sosial dan ekonomi bagi masyarakat. Banyak yang mengkritik pemerintah dan badan pengungsi BBB karena gagal menangani kedatangan pengungsi. Beberapa pengunjuk rasa membakar ban di jalan. Sementara itu, Associate Press dalam laporan bertajuk Students in Indonesian Protest the Growing Numbers of Rohingya Refugus in Aceh Provinsi. Menggambarkan apa yang dilakukan mahasiswa Indonesia sebagai penyerbuan. AP juga secara detail mengungkapkan apa yang memicu kejadian tersebut di mana 137 pengungsi rohingya diminta dipindahkan ke kantor imigran setempat dan kemudian diteportasi. Saat mahasiswa meneriakan usir mereka keluar dan tolak rohingya di Aceh, perempuan dan anak-anak digambarkan menangis dan laki-laki berdoa sembari menunduk ke tanah. Sementara itu, Dewi dalam beritanya Indonesia Student Storm Rohingya Refugus Center juga melaporkan hal yang senada. Dewi menambahkan bahwa Presiden Indonesia Jokowi Dodo menyalahkan lonjakan kedatangan warga rohingya baru-baru ini sebagai akibat dari perdagangan manusia. Jokowi seperti diketahui berjanji untuk bekerja sama dengan organisasi internasional untuk menawarkan tempat penampungan sementara. Dewi menyebut Indonesia tidak ikut menandatangani konvensi pengungsi PBB sehingga tidak dapat dipaksa untuk menerima pengungsi dari Myanmar. Indonesia juga disebut menyerukan negara-negara tetangga untuk berbagi beban dan memungkimkan kembali para pengungsi rohingya yang tiba di negara tersebut. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia